Satuan Narkoba Besat Narkoba, Polres Sukabumi Kota mengamankan pasangan suami istri karena kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kamar kontrakannya di kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Pasangan ini ditangkap bersama 20 tersangka lain yang juga terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat keras terlarang dengan nilai barang bukti senilai 500 juta rupiah. Pasangan suami istri ini diamankan di kamar kontrakannya di kecamatan Warudoyong, tengah berpesta sabu dengan barang bukti seberat 2,85 gram. Pasutri ini mengaku mendapatkan barang dari seorang kurir yang memasoknya sejak sebulan yang lalu. Akibat perbuatannya Pasutri kini mendekam bersama puluhan tersangka penyalahgunaan narkotika dan obat keras terlarang. Dari barang bukti tersebut kalau kemudian kita uangkan, maka kemudian akan menyentuh di angka hampir mendekati 500 juta rupiah. Dan dari hasil penggabalan ini, Sarakoba Polres Kamil Kota telah berhasil kemudian menyelamatkan warga masyarakat dari peredaran barang haram ini sejumlah 40 ribuan jiwa. Ada pun modus yang digunakan oleh para pelaku atau para tersangka, di mana menggunakan modus secara transfer, kemudian bertemu secara langsung atau dengan cara menempel. Terhadap para tersangka semua masih berproses penyelidikan di Sarakoba Polres Kamil Bata. Dari puluhan tersangka yang berhasil diungkap saat narkoba Polres Kamil Kota selama bulan Juli ini, polisi menyita barang bukti berbagai jenis, diantaranya 82,43 gram sabu, 68,92 gram ganja, serta belasan ribu butir obat keras telarang. Dari seluruh barang bukti senilai 500 juta rupiah, kepolisian berhasil menyelamatkan 4.000 jiwa dari penyalahgunaan narkotika dan obat keras telarang.